Uni Emirat Arab menggelar perayaan hari nasionalnya ke-52 di kawasan Jakarta Selatan. Mewakili pemerintah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, mengapresiasi Uni Emirat Arab sebagai mitra dagang dan investasi utama Indonesia di kawasan Timur Tengah. Diiringi lantunan musik khas Timur Tengah, perayaan hari nasional ke-52 Uni Emirat Arab digelar di kawasan Kuningan Jakarta Selatan Jumat Malam. Pagelaran budaya UEA serta Indonesia turut membuka acara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi Uni Emirat Arab sebagai mitra dagang dan investasi utama Indonesia di kawasan Timur Tengah. Sementara UEA memuji peran Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim serta mengurangi pemanasan global. Indonesia adalah salah satu tersebut di dunia. untuk mengatasi perubahan proklamasi ke-52 di tahun 1971. Saya berhati-hati bahwa UEA masih menjadi partner tersebut dan investasi di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya, UEA seorang partner tersebut di Indonesia tersebut di negara Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi w dasselahgren . Kedua negara juga membahas perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif EUAE CEPA sebagai komitmen untuk menjalin kerjasama yang lebih kuat di bidang ekonomi. Teatrika Putri dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta.